KONTAK JODO 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 Oke sekarang kita akan perkenalkan hasil makeover kita lihat yang pertama namanya siapapain hasil makeover terserah ini sebelum ya namanya Mas Duki hahaha bukan ada di saya namanya Set Indra Oh iya gayanya sih Indra L Brookman ini Indra sebelum di makeover ya ya kita panggil Indra dalam tampilan rambut model mohaknya Indra tambah pede dan semakin mahir nyanyi lagu India yang mempersembahkan untuk jomblo watinya tuji beka toizana-sanam senam biaruh namanya Sandi oke nama lengkapnya Sandi Rumput Sandi Morse tapi mukanya sih kayak Sandi Kimia nih banyak H2O nya oke Sandi selanjutnya Bapak Ertira di muka Sekian lama menekuni dunia modeling tak membuat Sandi enteng jodoh malam ini dia berharap menemukan pembelahan jiwanya Oji 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 wuuu itu foto Oji waktu menjadi pemeran kerasakti ya itu yang itu oh iya iya kok nunjuknya ke gue situ lu sih pakai disitu jadinya gue nunjuknya lu enggak nyaris nyaris oke Oji tidak di muka ujangan Aceh yang mencari jodoh Oji sudah mempersiapkan sebuah tarian penyambutan untuk sang pujaan hati oke karena lu orang Aceh sekarang gue minta lu tari sedati ah tari saman tari saman tari saman kira-kira gak bisa kita juga ngedaping ya oke kita daping kita ikutan men gimana ya lu kan orang Aceh masa gak tau tari saman Ujangan cepat kalau AlaheHA Alaheha Seperti di awal sudah saya bilang Orang yang paling hobi di kamar mandi Namanya? Toto Stap gudang Cocok sekali Toto adanya di gudang Oke kontek 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 Toto dimasukkan Oke Toto Oke Toto Toto dibuka Dengan gaya kalem Toto telah menyiapkan diri Apapun yang terjadi Untuk bertemu calon jodohnya Bidak harapan Tajwa berlalu Gak keras suaranya Keluarkan suaramu Suarakan suaramu Ini bikinnya udah capek Eh jangan monyongin gue Itu rambut Kok kira muka dia Bidak harapan Tajwa berlalu Taukah kau isi hatiku Mas Toto ya Kok tau? Betulan mas yang mulus mas ya Oke teman-teman Terima kasih Kita sambut Model Indonesia Kisut Kisut Nama saya Kisut Kita lihat ini dia salah satu Sesepu kita Yang ikut Adiknya Ki Jambrong Ki Jokobodo Ini Kisut Maaf deh Belum selesai diserikanya Masuk Kisut Oh diseragam Kisut oke Kisut Kira ini buka Dengan gaya kocaknya Kisut sangat yakin Kalau malam ini Akan mendapat jodoh Apa ada yang berminat Padanya Oke disini Seorang pencipta lagu Sekarang dia akan Menyanyikan lagu Ciptaan dia Untuk cewek Yang berusaha Dia pikat nanti Siap Sud Siap Sud Gue pegangin deh Gue pegangin Ini takut jatuh dong Berarti harus dipegangin juga nih Oke oke Set Jomloan kita malam ini Ternyata memang Guanteng-guanteng Apakah mereka akan Menemukan budadarinya Oke namanya Ica Kerjanya ada hubungannya Dengan dunia entertain Matanya cuma atuk Kita buka Apakah Berhasil menemukan matanya Oke Oke Ica Tirai dibuka Waduh Kenapa Malah hilang deduanya matanya Oke Ica Tirai dibuka Tampil Pak Bidadari yang mencari jaga tarupnya Berapa jombloannya yang akan tekuk lutut dibuatnya Oke selanjutnya ada Ratna Ratna Sarum Fahed Bukan Ratna Anjali Bukan Ratna List Ratna SBK Ratna Tirai dibuka Senyum Ratna yang menawan Akan menjadi andalan untuk merontokkan hati jombloan Apakah ada yang jadi korban Kita tunggu beberapa saat lagi Oke ini seorang mahasiswi semester 2 Namanya itu Sarah Kita lihat Sarah Wah Sarah masih tinggal di hutan Mana monyet dah Oke Kita lihat setelah di makeover Sarah Tirai dibuka Coblawati asal Tapanuli Sarah Ingin mencari jodoh yang gendut dan cabi pipinya Kayak Narji Hei ketemu lagi Apa kabar Sarah si tompel Kenapa kabar Beruah adiamu Tobing Tobing Tau gak Gue nanya sama siapa Disitu ada tukang tabel Tidia Oke RKP Pulang Salah nanya gue Lo nanya tukang kredit Oke selanjutnya siapa Nova 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 Mahasiswi manajemen administrasi Ya Kita lihat Nova Tireadi buka Di balut gaun biru langit Nova muncul cantik sekali malam ini Siapa jombloan yang beruntung mendapatkannya malam ini Ini seorang SPG peralatan bayi Coba lihat Tuh Bener ya Bener-bener peralatan bayi ya Namanya Itu bibirnya kayak popok Maksudnya kayak popok Namanya seperti seorang artis Kita panggil Somat Kok somat Somat bin Riri Oke Riri Tunggu lagi Akhirnya Riri yang tomboy Bisa juga tampil feminim Semoga aja berhasil dapat jodoh malam ini ya Riri Jomblo hati yang cantik-cantik ini telah siap mental menerima kehadiran jombloannya Inilah saat-saat mendebarkan yang sangat dinantikan para jomblo Mereka belum pernah bertemu Mereka tidak saling kenal Dan kini mereka akan dipertemukan dengan calon jodohnya sesuai kriteria yang mereka idamkan Oke Kita buka Satu Super panas jumbo Minum lebih puas Makan lebih nikmat Hanya di KFC Pemirsa apakah tahu orang-orang makasar tentang bola di ator Mari kita temui mereka Bapak tahu lagi berpanas jumbo Minum lebih puas bakal lebih nikmat Hanya di KFC Oke Sekarang saatnya kita akan mempertemukan mereka untuk pertama kali Setelah di makeover Di audisi segala macam ini pertemuan pernikahan pertama Kita akan coba pasangkan Inilah saat-saat mendebarkan yang sangat dinantikan para jomblo Mereka belum pernah bertemu Mereka tidak saling kenal Dan kini mereka akan dipertemukan dengan calon jodohnya sesuai kriteria yang mereka idamkan Oke Kita buka dulu tiranya Kita buka separuh Iya Dikit lagi Dikit lagi Iya cukup Lihat tuh Lihat Nggak ada kakinya kan dimana hati Oke Kita buka Satu Wow Lihatlah tatapan mata ceria para jomblo Yang akhirnya bertemu muka Sekarang mereka kami pasangkan sesuai dengan kriteria idaman mereka Tapi mereka boleh berpindah pasangan Mari kita tanya kesan pandangan pertama mereka Drak gimana tadi Kesan cewek yang ada di depan waktu tidak dibuka Mungkin kurang ya Apa Gue suka ini cewek tinggi Ya lumayan aneh sih Excel Lumayan sih orangnya Mulai-mulai nantinya baik Tiba saatnya perjamuan Saatnya menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh Suasana santai dan akrab mulai terbangun Padahal mereka belum lama bertemu dan berkenalan Waktu makan sih selalu cewek duluan Terus yang selalu Sebelum duduk dia yang ngepukin bangkunya Baik sih Terus abis itu suap-suapannya Suap-suapan roti yang pakai sop itu Agak gimana ya Nggak pendiem terus juga Nggak respect juga sih Saya sih perhatian juga Tahu Nggak tahu deh ntar belakangannya Dia lagi nyuapin ada kayak nyuapin kambing Banyak banget Ketika suap-suapan Yang suapan aku tuh Besar banget gitu Tapi enjoy juga sih Sampai perhatian juga Bantu disuapin Apa tuh sayur Segir-segiri apa gitu Segir-segiri jengkol ya Nggak bisa nurun Minyaknya susah Ampun dah Aku pas makan malam Yang paling indah tuh Saat aku disuapin sama dia Ya dia Masukin membuat saya dengan Sangat hati-hati Mungkin Kalau perluka kali Jadi dengan saya Permainan ini Dirancang untuk menumbuhkan Kerjasama dan rasa saling percaya Dalam melalui Berbagai rintangan Bagi para pasangan Satu Dua Tiga Sangat-sangat susah Tapi yang sehebatin dari dia Dia mau berusaha Dan dia Nggak-nggak ngecewain Sama sekali Ya pas itu Pas selesai Terus baru jatuh Ya Jadinya yang kedua lagi Gampinya Sabaran Ririnya sabar Nungguin gue Thank you Bolak-balik gue jatuh dulu Tapi Ririnya sabar Bawa gundu Pakai mulut Kesendok gitu Amper-amperan Kerjasama gitu Terus dia menang Dua lagi Hariannya bagi dua Gaya dan joget dansa yang pas-pasan Tak menghalangi niat mereka Untuk berdansa Bahkan Berganti-ganti pasangan Apakah benih-benih cinta Mulai tumbuh Di antara mereka Pertamanya kaku Tapi dalam lama Dia bisa Tahu cacaranya Tahu Pusin juga aku Jadi Bisa Dia sangat asik Kompak Koperatif Dia dansanya bagus Aku yang gak bisa Dia maju Ntar ikut sama-sama maju Mundur sama-sama mundur Tapi enak juga sih Dan sama dia Asik juga gitu orangnya Waktu dansa Kayaknya gue yang terlalu aktif Dia gak begitu bisa Dia gak gak dacok aja Kalau gitu Dansanya gak enak Kayaknya gak nyambung Dansa sama Oji Ini gak bisa Dan Peririnya Gak bisa dansa Ini gak ngerti Gak nyambung gitu Dansanya Jadi kemana Oji Kemana Dansa kayaknya Tambah ribet lagi kayaknya Kok dansa Gue-nya juga kurang bisa Terdiri-nya juga Kurang bisa Ya gitu Akhirnya kita Asik-asik aja Musik kemana Dansa kemana Selanjutnya PDKT Atau pendekatan Peserta mulai mencoba Mendalami pribadi pasangannya Tapi tak sedikit Yang berpindah pasangan Kebetulan tadi PDKT yang paling berkesan Itu sama Ratna Asik aja gitu Dia ajak ngobrol Dia tuh terbuka Gak malu-malu Kebetulan kan aku Malu juga orangnya PDKT-nya Romantis juga sih Menembahin Oji terlalu berlebih Gimana nih Dori Terlalu over banget Kayaknya Diri Agak Sojaim 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 Tapi kalau ada timing Lebih lama lagi Mungkin dia Akan lebih berani Kita soal Lebih panjang lebar lah Sebentar lagi Kita akan mendengarkan Pengakuan belak-belakan Mereka tentang Siapa yang dipilih Menjadi jodohnya Yang pasti Banyak kejutan Dan kelucuan Yang akan terjadi Jadi jangan kemana-mana Tetap Di kontak jodoh Coba keluar Di teriks Kopiko mil Kopiko Lesusu Kopiko Kopi banget Hacin Hacin Daya tahan tubuh lemah Jadi mari bersama Kita nikmati Musimnya Pesta Bola Kopiko mil Kopiko Lesusu Kopiko Kopi banget Oke balik lagi di Kontak jodoh Sekarang waktunya curhat Dimana para peserta Pasangan Masing-masing bisa menguapkan Perasaannya Apakah dia Tetap dengan Sedia Atau Tidak lain hati Oke Langsung saja Pasangan ini Si Jomblewati yang pertama Nova Oke Nova Oke Nova Apa kabar Silahkan duduk Silahkan duduk Nova Nova tadi pasangannya siapa? Indra Indra di mata kamu gimana? Ya baik Ya lucu Manis Bocor lagi Kita ngobrolnya gimana curhatnya? Nyambung Mau pindah ke lain hati? Enggak Ada loh cowok yang lebih naksir daripada Tapi manisan dia Manisan dia Oke Oke Tidak Oke Indra tadi pasangannya siapa? Nova Gimana Nova di mata lo? Nova Cantik Baik Baik Juga ramah Lu mau tetap Sama Nova Atau pindah ke lain hati? Tetap Oke Ica pasangannya siapakah? Tani Gimana orang yang Tani ngobrolnya? Pendekatannya Romantis Dengan perhatiannya? Ya dia baik Ya tadi pengertian juga Oke terus Perhatian juga ya Kamu tetap pada Sandy Atau pindah ke lain hati? Tetap sama Sandy Sandy Tadi pasangannya dengan? Ica Ica gimana di mata kamu? Apakah sudah seret? Alhamdulillah Oke kenapa lo merasa cocok sama dia? Dia orangnya gimana? Dia Perhatian Dia care banget sama saya Ngobrolnya? Ngobrolnya nyambung Top banget Enak Ngobrolnya nyambung Ngobrolnya nyambung Ngobrolnya nyambung Terjatuh Dan terjatuh Lagi Kau buat Kau mau tetap Atau mau pindah Pindah Apa ya? Pindah Oke Hitungan ke tingkat Satu Pindah ke siapa? Pindah ke Yang botak itu siapa? Siapa yang botak? Botak yang namanya lucu Kisut Oh Zee Pasangan itu tadi siapa Zee Riri Gimana dia orangnya? Asik sih Bercanda mulu Cuman Gue gak dapet Sisi feminim Dari seorang Riri Yang udah dapet Ada dimana? Di yang kelima itu Selain Riri Bagi laki-laki normal Gue milih Inca Pasangan lo tadi siapa? Papa Gimana dia orangnya? Terlalu pendiem Baik sih Baik Cuman Kayaknya Terlalu milih-milih Sekarang masih comfort gak sama dia? Tadi sih Gila pas makan Sedikit comfort Cuman Gila yang PDKT Kan gue pindah Bukan sama dia Sama siapa tuh Sama siapa tuh Tanya lagi Ben Siapa? Sama siapa? Kisut ya? Kisut Kisut Jadi rumah pindah Kisut ceritanya nih Ya udah gak apa-apa Kalau disuruh pindah sih milihnya emang aman Kayaknya enak aja diajak ngomong Selamat ya Semua yang terbaik dan yang terlewati Pasangan dia siapa tadi Pasangan diri lupa lo Sarang-sarang Gimana cara orangnya tok? Dingin sih Dingin? Dia emang datang aja rumah Karena sakit Padahal kemuk ya Jadi ini mata lo Ngobrolnya Saat ngobrol Saat segala macam Lo merasa kedinginan ya Tau tuh Kayaknya Kita sama-sama gak respect tuh Lu mau pindah ke Nova Ica, Riri, atau Ratna? Ratna ya Tentang tadi pasangannya siapa? Kisut Tentang tadi Gimana di orangnya? Tentang tadi gimana? Kisut itu Baik Berhatian Lucu gak? Lucu gak? Kisut Lucu Jadi kesimpulannya Tentang sama? Kisut Oke Tentang sama Kisut Oke Kisut Tadi pasangan lo siapa? Ratna Ratna gimana orangnya? Cok Terus? Asik tuh gak ngomong Ngucur juga ada tuh Nah perhatian gak mau lo? Perhatian Masa lebih cocok gak? Tentang Sumpah? Pak Oke selanjutnya Lagi lo tetap sama? Ratna Oke Setelah melalui serangkaian pengamatan Dan mendengarkan curahan hati Maka akhirnya Terpilih empat pasangan Yang akan diajak ke babak berikutnya Yakni Babak Tombol Cinta Mereka adalah Indra dan Nova Toto dan Ratna Kisut Dan Riri Sandi dan Ica Bagaimana hasilnya? Apakah mereka berjodoh? Daya tahan tubuh lemah Panas dalam Milum Adam Sari Cinta toh spesial Cinta toh spesial Cinta toh spesial Daya tahan tubuh lemah Panas dalam Milum Adam Sari Sekarang ini Tombol cinta Tombol cinta Langsung saja kita panggil pasangan pertama kita Ada Indra Danuk Ini yang benar Oke Kita lihat dulu tempo dulu Masing-masing Indra Tempo dulu Halo Nama gue Indra Keretaria cewek saya Tinggi Cantik Kalau bisa seiman Seperti Helpy sama Halo gue Nova Keretaria cowok gue yang tinggi Putih kayak Indra Bruman gitu deh Satu Dua Tiga Tiga Akhirnya Indra mendapatkan pasangan yang serasi Untuk joget India bersama Nova Selamat ya Langkah ke depan mau ngapain berdua Terikati dulu Ali Terikati dulu Terikati terus Pacaran Kenalin sih Pak dulu masing-masing Oh saling mengenal Iya Di situ pacaran Iya baru Oke Oke selamat ya Selanjutnya Toto Dandratna Yeay Ayo bang Cewek apa ini bang Gak ada ekspresi Oke kita lihat dulu tempo dulu dari Toto Kriteria cewek idaman gue Gak banyak-banyak sih Yang penting Luguh Tapi pinter Kalau bisa Kayak artis Rikadiyavitolo Saya suka solo Tinggi Putih Imut Seperti artis Fikinugroho Satu Dua Tiga Walaupun ditolak Kratna Tapi Toto Tetap bersikap Gentleman Tenang aja Tok Masih banyak cewek lain Yang sudi Menerima cintamu Alasan saya Tidak menerima Toto Karena dia bukan Tipe cowok gue Walaupun gue gak jodoh Yang penting dia teman baik gue Perasaan gue Waktu ditolak Kratna tuh Agak kecewa juga ya Tapi ya Menurut gue soalnya dia Cocok gue juga Tapi dia Emang suka sama orang lain Yaudah Udah apa yang lain Sekarang kita panggil Sandi dan Ica Wah Pas dah Pas dah Ini mana Udah Pas di jodoh Main main Kita lalu tempoh dulu Masing-masing Ini lah tempoh dulu Dari Ica Ya cowok mungkin kulitnya putih Tinggi Selamat saya yang setia Di Aribowo kali Kriteria cewek yang saya inginkan Padahal baik Gujur Dan menerima saya padanya Cewek itu seperti Angel Karamoy Satu Dua Tiga Yeay Sudah pasangan yang sangat surasi Cowoknya ganteng Ceweknya cantik Selamat ya Gimana langkah kedepannya Macaran dulu Macaran dulu Jalanin dulu Pas serta terakhir kita Insya Allah fenomenal juga nih Ada Ceweknya Riri dengan Kisut Wah Ulang tahun lupa Ulang tahun Ulang tahun Udah pagi Udah lewat Udah lewat jam 12 Udah gak ulang tahun Lu gimana cewek Mau lu pelototin aja Mau Tatap Tepat tatap Lu tatap Tatap Ayo Kisut tatap Riri Lihat Terus Terus Deketin Terus Terus Samperin Terus Terus Oke Sekarang ini untuk Riri Tempo dulunya Kisut Kriteria cewek idaman Cakep Manif Putih Kayak artis Dian Taso deh Kriteria cewek idaman saya Saya suka yang gendut Kalau seperti artis itu Marcel kali ya Satu Dua Tiga Hancur hati Kisut saat menyadari cintanya ditolak Riri Tapi santai aja Kisut Masih ada kesempatan untuk meyakinkan Riri Alasan saya kenapa gak memiliki Kisut Karena dia kurang cabi buat saya Terus kurang dewasa juga Rasa gue waktu pas bertepuk sebelah tangan Sedih hati Sakit Sakit Bener-bener Jika anda merasa kurang percaya diri Belum mendapatkan pangang Silahkan hubungi kami Dan daftarkan diri kalian di Kontakt Jodoh Kita ketemu lagi pendupuan Di Kontakt Jodoh Kontakt Jodoh telah menghadirkan cinta di antara mereka Apakah cinta mereka tak legang oleh waktu Kita tunggu kabar selanjutnya Inilah akhir dari satu babak perjuangan para jomblo Untuk mendapatkan pasangan Mendapat pasangan atau tidak Yang jelas hidup mereka sekarang sudah berubah Apakah anda berminat untuk ikut Kontakt Jodoh minggu depan? Perasaan gue sih seneng ya Seneng banget pasti Mungkin buat kedepannya ntar kita pacaran dulu ya Pendekatan dulu Pendekatan dulu ya Pendekatan dulu Sudah pendekatan mungkin Menari Punya anak tujuh Punya anak tujuh ya? Punya anak tujuh loh Kepada Kontakt Jodoh Yang sudah membuat kita berdoa ya Dia orangnya peduli Kalau gue kira perhatian banget nih Jadi gimana ya? Dia perhatian banget sih Nama aku gitu Kita jalanin dulu aja Kita harus mengetahui pribadinya masing-masing Yang lebih dalam Kita doain kita berangeng ya Kau menunjukkan diriku Bila kau tinggalkan aku Uuuu Uuuu Terima kasih.